Video viral di media sosial TikTok membahas dugaan, penglaris outlet warung steak dan shake. Alih-alih menggunakan mantra mistis, ternyata rahasia penglaris restoran khas steak itu adalah mentraktir makan steak anak-anak yatim hingga memberi uang saku. Sampai berita ini tayang, video tersebut sudah ditonton lebih dari 500 ribu penonton dan telah dibanjiri 1.411 komentar. Kemudian telah disimpan hingga 3.867 kali dan dibagikan hingga 803 kali. Pertama kali video tersebut diunggah oleh akun Feral Rozy garis bawah. Diketahui, outlet warung steak dan shake tersebut berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Warung steak dan shake memang menerapkan sistem kerja dan budaya spiritual dalam menjalankan usaha. Hal tersebut menjadi keistimewaan tersendiri bagi warung steak dan shake. Dengan sistem spiritual company ini, menjadi rahasia keberhasilan usaha ini sehingga masih terus eksis dan berkembang pesat. Beberapa program spiritual company yang dijalankan adalah kajian rutin untuk karyawan bersama masyarakat sekitar outlet, undian umroh untuk minimal 10 kayawan setiap tahun. Khusus hari Jumat outlet buka setelah Jumatan, santunan untuk anak yatim setiap membuka outlet baru dan program lainnya. Di sisi lain, sejumlah netizen terenyuh melihat konten video yang diunggah akun Feral Rozy garis bawah. Tidak sedikit juga yang membagikan pengalamannya ketika berada di warung steak dan shake. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!